Intro Untuk lebih memahami peran koloid dalam industri Cari informasi dari berbagai sumber belajar Kemudian lengkapi data atau informasi berikut Jadi yang kita cari adalah peran koloid dalam bidang industri farmasi Jadi mencari contoh koloidnya Contoh bahan yang memanfaatkan koloid Kemudian sifat koloid yang terdapat dalam bahan tersebut Dan proses penggunaan sifat koloid pada bahan tersebut Koloid merupakan campuran dua zat atau lebih Dengan fase yang berbeda atau zat heterogen Nah, koloid itu memiliki beberapa sifat-sifat Yaitu diantaranya adalah ada efek tindal Kemudian yang kedua gerak brown Yang ketiga adsorpsi Yang keempat koagulasi Kelima dialisis Keenam elektroforesis Dan yang terakhir adalah koloid pelindung Nah, masing-masing sifat koloid tersebut Terdapat penerapan dan aplikasinya Dalam kehidupan sehari-hari Nah, yang kita cari adalah Di bidang industri farmasi Pada bidang farmasi Koloid dapat digunakan pada obat-obatan Yang memiliki prinsip adsorpsi Yaitu pada obat yang ketika dikonsumsi Kemudian masuk ke dalam usus Nah, di dalam usus Dia akan membentuk sistem koloid Nah, sistem koloid tersebut Itu merupakan Adsorpsi Nah, untuk prosesnya Yaitu pada sistem tersebut Obat akan mengadsorpsi Dan membunuh bakteri-bakteri Penyebab sakit perut Yang berbahaya bagi tubuh Jadi, berdasarkan hasil analisis tersebut Maka dapat disimpulkan bahwa Peran koloid di bidang industri farmasi Sebagai berikut Untuk contoh koloidnya Yaitu obat berada sakit perut Nah, sifat koloid yang digunakan Adalah adsorpsi Penjelasan proses penggunaannya Yaitu obat akan mengadsorpsi Atau menyerap Dan membunuh bakteri-bakteri Penyebab sakit perut Yang berbahaya bagi tubuh Terima kasih telah menonton!